Ceritanya kamu lagi liburan ke gurun Atakama di Cili Utara, sebagai salah satu tempat terkering di dunia. Tapi ternyata gurun ini punya rahasia cantik lho. 3-5 tahun sekali, berbagai jenis bunga akan bermekaran. Fenomena ini udah terkenal banget, makanya Atakama dijuluki sebagai gurun yang berbunga. Benih bunganya udah kesebar di seisi gurun dan tinggal nunggu air hujan. Nah, saat mendapat cukup air, sekitar 200 jenis bunga mulai bermunculan. Pasir Atakama yang tadinya berwarna kuning, langsung berubah jadi ungu, putih, hijau, dan pink. Ada lagi nih fenomena mistis di area gurun, namanya adalah air terjun pasir. Butiran pasir terus berjatuhan oleh tiupan angin ke tepi ngarai, dan kalau jumlahnya diperbanyak sampai 100 kali, jadilah air terjun pasir di Arab Saudi. Air terjun pasir ini sebetulnya mirip kayak air terjun Niagara, tapi bedanya yang jatuh bukan air. Penduduk lokal juga meyakini fenomena ini bisa ngingetin mereka kalau badai pasir akan terjadi. Cincin peri atau cincin elf adalah lingkaran jamur misterius yang muncul di padang rumput atau hutan. Banyak orang memperdebatkan penyebab kemunculan cincin peri yang hampir ngebentuk lingkaran sempurna ini. Dan konon tarian peri udah ngebakar lahan di situ, lalu bikin jamurnya numbuh cepat. Antara bulan Juli sampai September 2001, penduduk India Selatan bisa ngeliat salah satu fenomena cuaca paling aneh dalam sejarah. Di sana ada hujan merah. Letesan air yang dikira cuma hujan badai biasa ini bikin kaget banyak orang. Warna cerahnya bisa ninggalin bekas noda pada baju. Ada warna lainnya juga sih, misalnya hijau, kuning, coklat, dan hitam. Hujan merah mulai sesekali turun selama beberapa minggu di tengah angin muson. Menurut peneliti, hujan aneh ini bisa ngeluarin warna karena debu atau alga. Jadi nggak perlu ngejulurin lidah sambil hujan-hujanan cuma buat icip airnya kan? Tapi para saintis masih belum tahu gimana alga ini bisa sampai di atas sana. Uh, merasakan juga ya fenomenanya. Penduduk desa di Norwegia Tengah, tepatnya di Lembah Hesdalen, bisa sering ngeliat cahaya putih, kuning, dan merah yang melayang-layang di angkasa. Cahaya ini bisa muncul di siang bolong dan di malam hari. Bahkan pada tahun 1980-an, cahaya ini muncul 15-20 kali dalam seminggu. Cahaya Hesdalen biasanya cuma terlihat selama beberapa detik, tapi kadang bisa awet sampai lebih dari satu jam. Objek ini bergerak-gerak seperti melayang atau berayun. Sebagian saintis meyakini cahaya Hesdalen disebabkan oleh debu besi yang terionisasi. Tapi ada juga yang bilang cahaya ini dihasilkan dari pembakaran natrium, oksigen, dan hidrogen. Malahan, banyak orang juga berspekulasi kalau itu cuma pesawat. Hmm, masa sih? Donat salju adalah salah satu fenomena meteorologi paling langka yang bisa dilihat. Kondisi cuacanya harus pas agar fenomena ini bisa terbentuk. Donat salju muncul di area pegunungan yang tertutup salju, seperti pegunungan roki. Pemandangan cincin fenomenal ini cuma terbentuk kalau kondisi angin, suhu, salju, es, dan kelembapannya benar-benar pas. Jadi, di bawah lapisan salju basah yang tipis, ada es dan salju halus. Kemudian, angin kencang ngebentuk donat ini dari kumpulan salju yang meluncur dari bukit. Mirip kayak bola salju. Kalau udah berhenti, donat salju ini bisa seukuran bola bisbol atau segede ban mobil. Tergantung pada kecepatan anginnya. Donat salju yang baru terbentuk nggak akan bisa tahan lama. Jadi, buruan ambil kameramu. Hati-hati, kepalamu bisa ketimpuk salju nyasar. Kamu percaya nggak sih kalau di bumi ini ada tempat unik dengan ekosistem dan atmosfernya sendiri? Mirip sama planet lain. Udah deh, percaya aja. Gua Movil di Rumania Tenggara selalu tertutup dan gelap gulita selama 5,5 juta tahun. Para pekerja baru nemu gua ini saat mereka nyari tempat untuk bikin konstruksi. Lalu, gua ini mulai diteliti dan para saintis bikin bukaan khusus untuk masuk ke dalamnya. Ternyata, di situ ada ekosistem yang masih sangat terjaga. Saat melewati jalur berbatu di banyak terowongan, mereka nemu danau air belerang yang ngeluarin bau busuk. Udaranya dipenuhi dengan hidrogen sulfide. Kandungan karbon dioksidanya 100 kali lebih banyak dari atmosfer bumi. Dan pastinya juga beracun. Tapi, anehnya, seluruh ekosistem tetap bertahan di dalam gua. Di gua Movil ada 33 spesies yang belum ditemukan di belahan bumi manapun. Tempat ini ngasih tahu kita ekosistem yang mungkin ada di planet lain. Atmosfernya juga sangat berbeda. Semua spesies ini udah ada di bumi, tapi kok kita sama sekali nggak tahu? Sulit dipercaya, kan? Coba deh, amati pohonnya baik-baik. Inilah yang disebut dengan pohon karet India. Akarnya yang kuat nggak tumbuh di bawah tanah, tapi di permukaan. Dengan bantuan kerangka dan perekat, penduduk lokal mulai ngarahin pertumbuhan akar ini. Semisal nih, di dekat sungai ada pohon besar, dan mereka perlu bikin jembatan penghubung. Maka mereka perlu bikin akar pohonnya tumbuh ke arah yang diperlukan. Dan nantinya, akar itu akan menembus tanah dan semakin kokoh saat hujan turun. Untuk bikin satu jembatan aja, mereka perlu nunggu 15 tahun. Pohon mantul yang satu ini disebut dengan pohon kehidupan. Pohon ini udah ada di Gurun Bahrain sejak lebih dari 400 tahun yang lalu. Tapi di sekelilingnya dipenuhi hamparan pasir luas. Kondisi di situ panas banget dan kering. Tapi pohon ini berdaun hijau dan terus tumbuh. Para saintis masih belum tahu gimana pohon ini bisa mengasup air dan nutrisi. Di sekitarnya cuma ada cadangan minyak bumi. Pohon ini dianggap keramat oleh warga lokal. Wajar aja sih, karena di dalamnya ada keajaiban kehidupan dan kekuatan alam. Sebagian ahli meyakini rahasianya terdapat pada akarnya. Jadi akar pohon ini menghujam ke dalam hingga bisa mencapai sumber air di bawah tanah. Duh gawat nih! Kamu udah nyetir berjam-jam sepanjang malam dan belum sempet tidur. Jadinya pikiranmu nggak bisa fokus. Akhirnya kamu menepi dan keluar dari mobil untuk stretching. Saat mendongakan kepala, kamu bisa ngeliat matahari terbit dan cantik. Hmm, bentar deh. Kok mataharinya ada tiga? Kamu ngucek-ngucek mata, tapi semuanya nggak berubah. Di atasmu masih ada tiga objek benderang. Mataharinya nggak kebagi jadi tiga kok. Tata surya kita juga nggak disinggahi dua bintang lain. Fenomena ini disebut dengan sandok. Dan sering muncul saat cuacanya super dingin. Jadi awalnya, kristal es kecil di angkasa membelokkan cahaya. Lalu memunculkan tiga titik benderang. Nggak cuma satu. Fenomena ini umumnya disebut halo. Dan biasanya cuma berbentuk lingkaran di sekeliling matahari. Tapi kamu juga bisa lho ngeliat halo di malam hari. Coba aja amati lampu jalan. Ada lingkaran terang di sekelilingnya kan? Halo yang bentuknya lebih unik juga ada. Saat udara mengandung banyak es, cahayanya akan lebih melengkung. Sama kayak di dalam ruangan yang dipasangi puluhan cermin. Halo ini bisa kelihatan kayak mata manusia. Fenomena ini juga bisa menyebabkan terjadinya fajar semu. Saat kamu menatap langit, tiba-tiba muncul fajar. Dan mataharinya tau-tau muncul di ufuk. Dikit lagi... Eh? Mataharinya ngilang lagi tuh. Dan setelah beberapa saat, langitnya gelap lagi. Beberapa menit kemudian, matahari yang asli mulai terbit. Sebenarnya itu adalah efek lengkungan cahaya yang juga muncul dalam fenomena tiga matahari tadi. Tapi cahaya ini melengkung vertikal, bukan horizontal. Dan itu bukan matahari asli yang muncul di langit, tapi cuma pantulan matahari di dalam kristal. Meski begitu, tiga matahari yang terbit saat sunrise beneran terjadi lho. Tapi bukan di bumi sih. Jaraknya 340 tahun cahaya. Di tengah sistem bintang ini ada satu bintang yang ukurannya hampir dua kalinya matahari. Lalu, di dekat bintang raksasa ini ada dua bintang kecil yang mengorbit. Dunia yang aneh ini juga punya planet. Tiga bintang akan muncul saat senja dan pagi hari. Honeymoon ke sana sambil menikmati sunset bareng si Doi pasti bakal romantis banget tuh. Kalau udah ngebahas fenomena alam paling aneh, rasanya kok belum lengkap ya kalau kita nggak ngomongin soal salju di tengah gurun. Pada musim dingin tahun 2018 lalu, penduduk di salah satu tempat terkering plus terpanas di dunia, gurun Sahara, bisa ngeliat salju tebal di atas pasir. Di beberapa tempat, ada lapisan salju yang nutupin gumuk pasir, dan tingginya sampai 38 cm. Tapi para meteorolog bisa ngejelasin penyebab munculnya fenomena menarik ini kok. Jadi kumpulan udara dingin dan presipitasi badai yang baru aja terjadi, menyebabkan turun salju, bukan tetesan hujan. Kira-kira kamu mau ngapain aja kalau digurun turun salju? Gimana kalau bikin boneka salju unta aja? Tapi punuknya mau dibikin satu apa dua aja nih?